Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Lukas pasal yang kelima, ayat yang kedua belas sampai dengan ayat yang ke enam belas. Lukas pasal yang kelima, ayat yang kedua belas sampai dengan ayat yang ke enam belas. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjama orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi, ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Ayat Mas Renungan Hari ini terambil dari Lukas Pasal yang kelima itu yang ke-16. Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Renungan Hari ini berjudul Tempat Yang Sunyi, ditulis oleh Bill Crowder. Sahabat Ribi, Green Bank, Virginia Barat adalah sebuah kota kecil di pegunungan Apalacia. Kota itu sama dengan kota-kota kecil lainnya di wilayah tersebut dengan satu pengecualian. Tak satupun dari 142 penduduknya memiliki akses ke Wi-Fi. Hal itu untuk mencegah terjadinya gangguan dari jaringan Wi-Fi atau menara telepon seluler di dekat observatorium Green Bank dengan teleskop yang terus-menerus diarahkan ke langit. Alhasil, Green Bank menjadi salah satu wilayah paling sunyi dalam hal teknologi di Amerika Utara. Adakalanya kesunyian adalah suasana terbaik untuk melangkah maju, terutama dalam hubungan kita dengan Allah. Yesus sendiri meneladankan ini ketika dia sering mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan terpencil untuk berbicara dengan Bapaknya. Di lukas pasal yang kelima ayat yang ke-16 kita membaca akan tetapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dalam versi lain dituliskan, Yesus sering pergi menyelinap ke tempat-tempat sunyi untuk berdoa. Mungkin penekanannya terletak pada kata sering. Yesus rutin melakukannya. Dan itulah teladan yang sempurna bagi kita. Jika sang pencipta, alam semesta saja menyadari ketergantungannya kepada Bapaknya, apalagi kita. Maka upaya kita mengundurkan diri ke tempat sunyi demi mengalami kesegaran rohani dalam hadirat Allah akan memampukan kita untuk terus melangkah maju dengan kekuatan baru darinya. Di mana Anda dapat menemukan tempat sunyi tersebut hari ini? Sahabat Odibi, apa saja yang dapat mengganggu waktu teduh Anda? Lalu bagaimana Anda memilih suatu tempat sunyi atau tenang untuk tetap dapat menolong Anda fokus dalam berdoa? Mari kita berdoa. Ya Bapak, terkadang kebisingan dunia ini begitu memekakan telinga kami. Hingga kadang mengalihkan perhatianku darimu dan menghalangi waktuku bersamamu. Maka tolonglah aku untuk menemukan tempat yang sunyi untuk terlepas dari semua itu dan dapat menikmati indahnya. Hadiratmu ya Tuhan. Amin.